Sintayong terpesona, skill menonjol ditunjukkan oleh pemain keturunan Indonesia Belanda dalam sesi latihan perdananya bersama Timnas U19 Indonesia Begini komentar Sintayong Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Sang pemain keturunan Indonesia Belanda yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 Kai Boham tampil cukup menonjol dalam sesi latihan di Stadion Madya Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Juni 2022 sore Kai Boham bergabung dengan 25 pemain Timnas Indonesia U19 lainnya Turut pula dua pemain keturunan lainnya yaitu Jim Kroku dan Max Christoffel Latihan berdurasi 1,5 jam lebih ini diawali dengan Soudo Football Pemain diminta bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke depan, serta ke belakang Mengikuti instruksi pelatih Kemudian polanya diubah menjadi mengikuti arah bola Setelah itu Sintayong memberi materi latihan koordinasi berkelompok Pemain-pemain diminta melakukan umpan-umpan keras, akurat, dan mendatar Jika melihat ada yang tak beres, Sintayong langsung menghentikan latihan Umpan yang keras, jangan lemah Kata Sintayong kepada para pemain Sebagaimana dialih bahasakan sang penerjemah Jiong Sook So Banyak koreksi yang dilontarkan oleh Sintayong dalam latihan tersebut Terakhir, latihan diisi dengan penyelesaian akhir dan bertahan Pemain secara bergantian menekan dan bertahan di kotak penalti Latihan ini berlangsung selama setengah jam atau materi yang terlama Selama latihan tersebut dalam pengamatan CNN Indonesia.com Sintayong cukup intens memperhatikan aksi tiga pemain keturunan Utamanya aksi bohem Beberapa kali dipelototi dengan seksama oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut Kai bohem yang berposisi sebagai back dan bergaya kidal Sering menang dalam duel satu lawan satu Saat giliran bertugas bertahan, ia berhasil menghalo aksi lawan Sepakannya juga cukup akurat dengan beberapa kali menciptakan gol Bagi bohem, undangan Sintayong untuk ikut latihan bersama timnas Indonesia U19 Adalah kesempatan yang sangat berharga Iya, harus diakui cuaca di sini berbeda Di Belanda, cuacanya lebih dingin dibandingkan di Indonesia Dan saya harus menyesuaikan gaya main saya dengan pemain lain di sini Tetapi ya, saya bisa berlatih dengan baik di sini Kata bohem selesai latihan Lalu bagaimana tanggapan kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga